Halo teman-teman CNC, kembali lagi di channel CNC Gitar Oke, selamat datang bagi yang baru bergabung ya Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan baik ya Oke, hari ini saya nggak megang gitar ya Saya mau kasih tips mengatasi jenuh atau bosan saat main gitar Oke, silahkan disimak ya Nomor 1 Berhenti sejenak Nah, obat yang paling ampuh mengatasi kebosanan Kita melakukan sesuatu hal Yaudah, ya berhenti dulu Tapi jangan lama-lama Berhenti sejenak Jadi teman-teman silahkan melakukan hobi yang lain Silahkan pergi nonton Mungkin mancing atau piknik, refreshing, jalan-jalan, apapun Terserah Silahkan lakukan hobi yang lain, yang positif harusnya ya Supaya nanti mood lagi Dan supaya ada rasa kangen lagi untuk main gitar Jadi berhenti sejenak itu boleh Dan silahkan dilakukan Nomor 2 Nomor 2 Silahkan tonton video-video Video-video musik yang bagus Silahkan tonton konser-konser musik Silahkan tonton penampilan-penampilan Solo, atau grup, atau band, atau orkestra Terserah ya Silahkan nonton referensi musik Nah, kalau sekarang lagi jaman virus, jaman pandemi Mungkin kita bisa nonton live streaming Di Youtube, atau live dari Youtube, atau Instagramnya siapapun Nah, silahkan tonton Macem-macem musik Supaya bisa mengembalikan mood main gitar kita Terutama yang kita sukai ya Jadi, kita punya idola siapa, gitaris siapa, band siapa Tonton aja Ya, itu bisa merefresh otak, pikiran dari kejenuhan tadi Nomor 3 Nomor 3 Ikut komunitas Nah, ikut komunitas ini termasuk cara yang cukup efektif untuk kita Supaya yang tadinya mau bosan jadi nggak bosan gitu ya Karena kalau ikut komunitas, otomatis kita diajak untuk terus belajar kan Komunitas yang sehat itu ada jadwal-jadwal workshop, klinik gitu ya Lesson, terus belajar bareng Terus ada perform sendiri-sendiri Perform group, duet, atau apapun Terus ada jadwal gathering, kumpul-kumpul, sharing-sharing Pokoknya, biasanya komunitas yang sehat itu Dia punya jadwal kegiatan yang produktif ya Jadwal kegiatan yang baik, yang bisa menunjang kita Untuk lebih baik lagi untuk main gitarnya Gitu Terus komunitas yang baik itu Nggak ada bully-bullian Jadi jangan malu untuk ikut komunitas Karena komunitas yang sehat biasanya semuanya membimbing, mau ngemong gitu ya Buat yang baru Supaya nggak malu untuk ikut gabung gitu ya Jadi pasti dibimbing walaupun kita masih pemula sekalipun gitu Jadi ikut komunitas itu biasanya kita semakin semangat karena komunitas kan banyak orang ya Jadi ngeliat temennya mainnya pada bagus, kita jadi termotivasi untuk lebih latihan, lebih giat lagi Nomor empat Kalau jeruhnya karena skillnya nggak maju-maju Nah, kita perlu lihat lagi pola latihan kita Bisa jadi selama ini pola latihannya salah Jadi akhirnya kita cuma membuang energi, membuang tenaga Nggak ada hasilnya Tapi kita capek, tangannya capek, pikirannya capek gitu ya Jadi kita harus lihat pola latihannya kayak gimana Mungkin kita berjam-jam ngabisin waktu untuk latihan hal yang sebenarnya nggak berguna gitu ya Nah, untuk pola latihan, ngatur jam latihan, proporsinya kita harus latihan Misalnya latihan lagu seberapa lama, latihan teknik seberapa lama Nah, itu silahkan lihat video yang sudah pernah saya buat Tentang cara mengatur pola latihan ya Pelajari teknik baru gitu Jadi kalau kita mainnya cuma di situ-situ aja, di zona nyaman Jadi kita sebenarnya kan, yaudah ya mentok di situ aja ya Jadi kita bisanya cuma main chord yang dasar misalnya Yaudah kita bisanya main chord dasar terus Jadi kita harus meningkatkan skill, mengembangkan skill Ya supaya nggak bosen juga Karena kita kalau main yang udah bisa ya lama-lama pasti bosen terus ya Karena kita main itu, itu, diulang-ulang gitu Nggak ada hal baru Jadi kita harus cari hal yang baru yang bisa kita belajari Dalam latihan gitar, dalam main gitar ya Apapun itu Kalau merasa nggak bisa-bisa di teknik-teknik tertentu Kita mungkin bisa melambatkan tempo Jadi sering tuh, pasti banyak diantara teman-teman yang mempelajari teknik yang baru Terus, nggak bisa-bisa Akhirnya, ngambek gitu ya Mutung Terus, nggak main gitar lagi Gitarnya ditaruh terus udah males Kayak udah, bencil lah main gitar Karena kok nggak bisa-bisa gitu ya Pernah mungkin karena caranya kita yang salah gitu ya Mungkin kita nggak sabaran Pasti banyak diantara kita yang nggak sabaran Saya juga ngalami, termasuk Pernah nggak sabaran juga gitu ya Jadi kita harus kurangi tempo Di bagian tertentu Misalnya kita latihan lagu A Di bagian tertentu kita Sering salah di situ Atau di teknik itu kita Belum katam, belum bisa-bisa Nah itu kita Harus Pelanin temponya Dilatih pelan-pelan Sampai kita nggak bingung Kadang-kadang kita Karena kita mainnya maunya cepat Jadi kita jadi bingung Akhirnya nggak rapi dan Nggak kedengeran enak sama sekali Gitu ya Jadi karena Biasanya kita kurang sabaran Nah kita harus nambah sabar lagi Gimanapun juga Kalau mempelajari teknik baru Itu pasti kesulitan pertamanya Pasti kita Nggak enak gitu ya Dari nggak bisa ke mau ke bisa tuh Perjuangannya nggak enak gitu Misalnya Bingung, salah-salah terus Nggak bunyi Bunyinya nggak enak Dan segala macam gitu Jadi kita harus Sabar Dan dipelanin lagi tempo Latihannya Nah kalau kita udah bisa Udah Nggak bingung di tempo situ Di tempo segitu ya Bisa kita naikkan sedikit Naikkan sedikit Sampai akhirnya kita Bisa main di tempo yang sebenarnya Gitu ya Terutama kalau lagunya Cepat Nah temponya cepat Dan kita Jarinya kita ekstra-ekstra akrobat gitu ya Nah itu kita harus Pelan-pelan latihannya Nggak bisa langsung Main cepat dan bersih Itu nggak bisa Nomor lima Main bareng temen Ya Main bareng temen itu Salah satu cara juga Untuk mengusir kebosanan Kita saat main gitar Saat latihan gitar ya Kalau kita mainan sendiri Main Latihan sendiri di kamar Itu kadang kita Tempunya lari-lari itu Nggak kerasa Tau-tau kita tambah cepat Tau-tau tambah lambat gitu tuh Kita nggak kerasa Karena kita sibuk Sibuk main Sibuk mikirin jari gitu kan Tapi kalau kita main sama temen Nah itu biasanya kerasa Oh iya aku ternyata di bagian ini Kok selalu lari ya Selalu temponya jadi cepat Jadi lambat gitu Jadi bisa main bareng temen Mungkin temennya Main chord Kita main melodi Atau sebaliknya Gitu Terus kalau kita main bareng temen itu Kita juga bisa Sharing-sharing ya Apa yang kita nggak tahu Apa yang temen kita nggak tahu Kita bisa Sama saling mengisi Gitu ya Mengisi apa yang kita nggak tahu Jadi bisa nambah pengetahuan kita Gitu Nah kita juga bisa belajar Koordinasi dalam satu grup ya Jadi gimana itu Kita membentuk Kekompakan Dalam main grup Gitu Kita bisa saling mengingatkan Kalau Ada yang salah Ada yang kurang enak didengar Kadang-kadang kita nggak bisa Menilai dirinya kita sendiri ya Pasti itu Jadi kalau kita main itu Kadang kita Nggak bisa Nilai kita ini sebenarnya Udah enak belum sih Udah pas belum Gitu Nah yang dengerkan orang lain Nah kalau kita main bareng temen Nanti ada yang Saling mengingatkan Saling mengkoreksi Supaya kita mainnya lebih Baik lagi Gitu Nomor enam Nomor enam Cek instrumen kita Nah Bisa jadi kita bosan latihan Bosan main gitar Karena sebenarnya instrumen kita Gitarnya kita itu nggak enak Gitu ya Nggak Nggak proper Nggak layak Nggak standar Gitu Jadi kita penting Untuk mengecek Gitarnya kita ini Sudah enak belum sih Dimainin gitu ya Minimal Kita punya Gitar yang Standar Yang nggak fales Ya Kalau dimainin nggak fales Di tuning nggak fales Terus Playability-nya enak Di jari itu nyaman Ya Nggak buat kita sakit Nggak buat kita Gampang pegel Gampang perih Gitu Minimal yang seperti itu ya Syukur-syukur Kalau punya gitar yang bagus Lebih baik ya Jadi Jangan Jangan kita Pakai gitar yang Kalau disetem fales Disetem benar Dimainin fales Dimainin fales Disetem benar Nah Kayak gitar-gitar yang Replika-replika KW-KW itu ya Ya Sebenarnya sih Nggak semuanya Nggak enak juga Cuman Jangan kita Pakai gitar yang Malah merusak Kesensitifitasan Telinga kita Gitu loh Kalau kita biasa Pakai gitar yang fales Ya Otomatis Telinga kita kan Kebiasaan denger yang fales Jadi lama-lama kita Nggak bisa bedain tuh Nada itu fales atau enggak Gitu ya Itu kan gawat Itu ngerusak Pits-nya kita Gitu loh Jadi jangan sampai Kita pakai gitar yang Nggak standar Apalagi yang fales-fales itu Karena bisa merusak Apa namanya Kepekaan telinga kita Telinga kan sangat penting ya Penting untuk Kalau pemain musik Otomatis telinga itu Sangat penting Karena itu mendukung kita Mainnya jadi enak atau enggak Jadi bagus atau enggak Ya dari telinga gitu ya Nah Kalau bisa teman-teman Punya gitar yang Standar Minimal Nyaman dimainkan Dan nggak fales Itu Dua syarat itu Harus lolos ya Jadi kalau kita mainnya Gitarnya enak Otomatis kan kita Oh nyaman Mainnya enak Jadi otomatis kita Lebih jarang posen Main gitarnya Karena gitarnya enak Gitu ya Nah untuk dapat gitar yang enak Gimana Ya teman-teman mungkin Bisa nabung gitu ya Supaya bisa beli gitar yang Memadai gitu Oke sampai sini dulu Tips untuk mengatasi Jenuh atau bosan Main gitar Versi saya ya Silahkan teman-teman Boleh menambahkan Mungkin teman-teman punya Kebiasaan-kebiasaan lain Untuk mengusir jenuhnya Bosannya Silahkan tulis-tulis Di kolom komentar Silahkan sharing-sharing Selama ini mungkin Pernah jenuh karena Apa Main gitarnya Silahkan sharing-sharing Silahkan Kalau ada ide Pertanyaan Komentar Apapun Silahkan tulis di kolom komentar Silahkan like Subscribe video ini Kalau teman-teman suka Oke Kita ketemu lagi di video Berikutnya Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati